Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sobat semua yang masih nongkrong di channelnya MTC Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yaitu kasus Redmi 5A Yang sebelumnya itu adalah boot loop mentok di mode fast food ya Kemudian setelah proses placing berhasil Alhamdulillah ya Sukses Nah setelah placing ternyata masih ada satu masalah lagi yaitu handphone ini nyangkut di akun google Saya konfirmasi ke pihak usernya bahwasannya akunnya itu ternyata lupa termasuk juga sandinya Jadi tugas kita selanjutnya ini akan membantu user untuk membypass FRP nya ya factory reset protection Atau lupa akun google Oke kita akan coba install dulu ya hp nya Ini kok sering muncul layanan google play terhenti Kita coba abaikan dulu ya Biasanya ini handphone kalau kondisinya seperti ini Setelah kita install atau kita flashing Masih tetap sering muncul notifikasi telah terhenti ya Aplikasi terhenti Layanan telah terhenti Itu biasanya ciri ciri ICMMC nya udah lemah ya Paling tidak harus dipartisi ulang Nah dia sering muncul lagi nih Padahal ini di flash nya itu sukses Emang ini baru tahap pertama ya Artinya hanya dengan satu file yaitu versi MIUI yang ke sebelas ya Kita belum coba untuk versi yang lain Seperti versi 10 atau versi 9 nya Apakah masih tampil seperti itu Setelah kita membahas akun google nya Kita akan coba flashing lagi Dengan versi yang lain Apakah masih tetap tampil Aplikasi terhentinya itu Kalau masih tetap aja Itu bisa dipastikan ICMMC lemah Oke setelah kita menginstall hp ini Kita disini disuguhkan belum masuk ya Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu anda harus masuk ke akun google pemilik Yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang Karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi Jadi ini sudah memastikan bahwasannya masih nyangkut di akun google Karena kita disuruh memverifikasi akun google Oke Kalau kita misalkan menyiap klik siapkan ponsel Kita akan dikembalikan lagi ke awal Oke kita akan coba lagi Tuh muncul lagi ya ini ya Kita akan coba install lagi Tadi kan tidak memakai internet ya Kita akan coba dengan internet Kita sambungkan ke internetnya dulu ya Ada perbedaan Kita akan menggunakan wifi Oke wifi nya sudah terhubung Kita akan coba terus lanjutkan ya Sebenarnya sangat mengganggu itu ya Muncul terus terhenti Terhentinya sayangnya sayangnya Jadi hp nya genit sobat Tuh kan Layanan google play terus terhenti katanya Kita abaikan aja dulu ya Kita akan coba membypass ini dulu Fokusnya Kalau melihat dari kapasitas baterai Oke sepertinya baterai nya juga sudah tidak normal ini ya Karena memang awalnya juga Sebelum boot loop itu Di reset sama user Kemudian setelah di reset Bukannya normal Malah boot loop Dan mentok di Mode fast boot Oke sampai disini kita akan coba siapkan perangkat baru Kita sambil di charge ya Karena kalau lihat dari kapasitas baterai Pokok turunnya drastis banget prosentasenya Daripada ntar mati duluan Ntar kita harus mengulang lagi dari awal Jadi antisipasi kita sambil di charge saja Ini pos layanan nya nongol terus Ini Biasanya memang agak susah ya Untuk peng update nya Kalau layanan google service nya itu Selalu terhenti Biasanya peng update dan memeriksa infonya Emang agak susah ya Makanya ini Hitung-hitung Pengalaman juga ya Di saat kasus seperti ini Yang sering muncul notifikasi telah terhenti Layanan telah terhenti Di bypass nya itu Ada kesusahan gak gitu Oke Di sini tidak dapat login malah ya Biasanya akan muncul itu Ya email Ada masalah saat berkomunikasi Dengan server google Kita coba ulang sekali lagi ya Oh ini baru nongol Di sini kita mentok ya Kita di sini disuruh Untuk verifikasi akun google Perangkat ini di reset Untuk melanjutkan Masuk dengan akun google Yang sebelumnya disinkronkan Ya otomatis Tidak bisa masuk ya Di sini tidak ada kata-kata lewati Jadi tidak bisa Melewatinya Oke kita Akan coba Membypass akun google ini Dengan cara tanpa pc aja dulu ya Siapa tahu Masih bisa berhasil Walaupun banyak tampilan Layanan telah terhenti Layanan google play telah terhenti Kita akan coba ya Sebelumnya kita Kembali Ke Bagian hubung ke jaringan ya Di sini Kita akan Memilih tambah jaringan Kemudian Di bagian Kolom SSID Kita ketikan Youtube Link Youtube Wah malah Oh kirain Kita klik Link Youtube ya Yaitu W W Wah nongol terus ini W W Dot Youtube Dot Kom Nah disini Kita jangan langsung Oke ya Kita block Link Youtube nya Kemudian Secara otomatis Muncul pilihan ya Ada pilihan Kirim Ada pilihan salin Ada potong Kemudian rantai Dan juga pencarian Kita Klik Yang di bagian rantai ya Oke muncul Youtube nya ya Secara otomatis Kemudian Kita akan memilih Salah satunya Terserah Kita akan coba Pilih chrome aja Dulu ya Kita pilih chrome Kita akan lanjut Disini Jangan masuk ya Kita pilih lain kali Tuh Ternyata balik lagi Berarti tidak support Ini sobat Kalau misalkan Kita memilih chrome Balik lagi Itu biasanya Itu tidak support Oke Kita akan coba Pilih brush aja ya Nah Kita setuju Dan lanjutkan Nah untuk brush Ternyata masuk ya Nah sampai disini Kita akan fokus Di bagian lingkaran ini ya Seperti orang yang Dilingkari ini Kita klik Bagian Bulatannya itu Kemudian Kita Klik Persaratan layanan Kita klik Persaratan layanan Nah Sampai disini Kita akan Fokus di bagian Atas ya Di bagian URL nya ini Link nya ini Kita robah Oke Link nya kita robah Untuk Yaitu Dengan link Pribadi Channel Saya ya Yaitu Dengan link Link www.mediatehnik Seluler 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 . Blogspot.com Oke Kita Klik Mencarian Untuk link nya Sendiri Sobat-sobat Bisa memilih Alternatif yang lain Tidak harus Di blog Pribadinya MTC Banyak Alternatif yang lain Yang sangat Tersohor Juga banyak Seperti Magelang Placer Aldutorial GSM Sulteng Terus NP Room ADD Room Jadi tinggal Pilih Saja ya Nah Untuk Link Media Teknik Seluler Sendiri Setelah Masuk Kita Scroll Kebawah Kita Pilih Bagian Folder FRP Google Akun Kita Klik Atau Sobat Bisa Juga Langsung Browse Cari File Atau Aplikasi Yaitu Quick Shotcut Maker Nah Disini Kita Fokus Yaitu Di Bagian Order Bypass Tool Ya Disini Kan Ada Quick Shotcut Maker Nah Kita Klik Quick Shotcut Makernya Kemudian Kita Download Nah Jadi File Ini Yang Akan Kita Gunakan Untuk Membantu Membypass Xiaomi Redmi 5A Ini Makanya Untuk Sobat Sobat Semua Bisa Mencari File Ini Juga Di Browse Ya Banyak Jadi Tidak Harus Ke Link Saya Nah Kita Download Dulu Ya Filenya Untuk Mengecek Download Danya Kita Klik Bagian Bawah Terus Kelola Unduhan Nah Disini Sudah Ada Hasil Dari Download Danya Kemudian Kita Install Hasil Download Danya Untuk Setelanya Disini Minta Disetel Kita Aktifkan Ijinkan Dari Sumber Ini Kemudian Kita Install Oke Untuk Seperti Ini Kita Ijinkan Saja Ya Ini Nah Kemudian Kita Langsung Buka Saja Ya Aplikasinya Kalau Sudah Sampai Disini Kita Klik Bagian Aplikasi Ya Kemudian Kita Ketikkan Setelan Setelah Itu Kita Akan Coba Cari Setelan Ya Nah Ini Setelan Kita Klik Kemudian Kita Klik Coba Nah Cara Otomatis Kita Masuk Ke Pengaturan Handphone Ya Ke Bagian Setelan Kemudian Muncul Pengaturan Pengaturan Handphone Ya Kemudian Kita Klik Tentang Handphone Nah Disini Untuk Handphone Sendiri Yaitu Redmi 5A Di Versi MIUI Yang Kesebelas Versi Android Yang Kedelapan Kemudian Kita Klik Beberapa Kali Versi MIUI Sampai Muncul Opsi Pengembang Nah Ini Sekarang Anda Adalah Seorang Pengembang Setelah Itu Kita Kembali Lagi Kita Akan Mencari Folder Atau Setelan Tambahan Setelah Itu Kita Cari Opsi Pengembang Nah Di Bagian Opsi Pengembang Kita Aktifkan OM Ini Buka Kunci OM Kita Aktifkan Harus Muncul Seperti Ini Kita Aktifkan Jadi Harus Muncul Aktifannya Nah Coba Kita Cek Lagi Supaya Ini Nah Ternyata Disini Sudah Aktif Setelah Itu Kita Langsung Restart Handphone Kita Restart Handphone Kemudian Kita Tinggal Tunggu Hasilnya Oke Kita Letakkan Saja Handphone Biar Nyaman Yang Ngopi Silahkan Suruh Bot Kopinya Kalau Kan Servis Lagi Batuk Gini Oke Handphone Sudah Sudah Kem Menuh Kita Akan Coba Install Lagi Handphone Apakah Berhasil Proses Pembayar Pesannya Kita Lewati Kita Siapkan Sebagai Perangkat Baru Nah Alhamdulillah Ya Berhasil Ya Sobat Tadi Kan Kita Sempat Menemui Seperti Ini Ya Tapi Tidak Ada Kata Kata Lewati Tapi Setelah Kita Bypass Disini Ada Kata Kata Lewati Jadi Sudah Dipastikan Berhasil Ya Alhamdulillah Oke Kita Lewati Klik Lewati Kita Setuju Lagi Untuk Ini Kita Lain Kali Saja Sedikit Sentuhan Akhir Kita Lewati Untuk Akun Minya Untuk Setel Sandi Kita Lewati Saja Ya Kemudian Kita Pilih Tema Untuk Aplikasi Aplikasi Ini Kita Lewati Saja Dulu Ya Pengaturan Selesai Kita Klik Selamat Menggunakan Oke Alhamdulillah Yorobil Alamin Mak Nyos Ya Sekalipun Masih Banyak Tampilan Tampilan Layanan Google Terhenti Layanan Google Terhenti Ternyata Proses Pembay Pesan Akun Google Atau FRP Ini Berhasil Demikianlah Sobat Sobat Semua Cara Memby Pes FRP Factory Reset Protection Atau Lupa Akun Google Xiaomi Redmi 5A Tanpa PC Ya Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Seperti Kata Pepatah Bahwasannya Berbagi Itu Indah Semoga Video Ini Menjadi Salah Satu Keindahan Dalam Berbagi Ya Mak Nyos Jadi Nota Salam Sejahtera Semoga Panjang Umur Banyak Rejeki Dan Tetap Lancar Aktifitas Dan Juga Tidak Lupa Mudah Mudahan Kita Semua Selalu Diberkahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberkahi 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 Terima kasih telah menonton!